Ya selamat pagi rekan-rekan sahabat dasar di seluruh Indonesia Didi Mulato live di Instagram pagi hari ini Teman-teman hari ini saya sudah usia 41 tahun ya teman-teman Alhamdulillah dengan segala dinamikanya begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan saya Belajar dari kondisi terbaik seorang petani ya teman-teman Saya sering ketemu orang-orang yang mengeluh tentang pekerjaan dia Saya sering ketemu orang yang seolah-olah menganggap pekerjaan dia itu pekerjaan yang gak ada artinya Dan Anda boleh belajar dari seorang petani ya teman-teman Mungkin orang tua Anda mungkin keluarga Anda sekarang menjadi seorang petani Dan Anda lihat pertanyaan saya adalah apakah ada orang yang punya cita-cita jadi petani Jawabannya pasti tidak ada tidak ada orang lahir terus kemudian menanamkan image bahwa Nak kamu nanti jadi petani ya kamu nanti gantiin bapakmu jadi petani ya Saya yakin tidak ada teman-teman orang yang punya cita-cita anaknya jadi petani Tetapi Anda boleh lihat teman-teman hari ini Begitu banyak orang-orang yang terlahir menjadi orang-orang besar Berangkat dari orang tua sebagai seorang petani Satu Yang kedua adalah Begitu banyak orang-orang yang sampai dengan akhir hidup dia Dia mengakhiri hidupnya menjadi seorang petani Begitu banyak orang-orang yang benar-benar mencintai profesi sebagai seorang petani Padahal kalau dipikir jadi petani itu ya Nanam sekarang itu panennya itu bisa Tiga bulan lagi empat bulan lagi gitu ya Itu pun begitu sudah mau panen apa yang terjadi Gak jadi panen gitu lah Pada saat panen dia justru Kena wereng lah gitu kan ada serangan angin lah mungkin terus ada apapun Sehingga dia tidak jadi panen kan gitu lah Nah Anda boleh lihat seorang petani yang Tidak ada orang yang punya cita-cita menjadi seorang petani Dan petani itu harus sabar Nanam sekarang itu panennya tiga bulan lagi empat bulan lagi itu kalau petani padi Kebayang gak kalau petaninya itu petani yang lain mungkin ya Mungkin petani bedelai mungkin gitu ya Atau petani yang lain gitu ya Atau mungkin yang kayak tebu Ya tebu itu satu tahun dia baru panen Sawit itu empat tahun baru panen Oke Tidak ada orang cita-cita menjadi seorang petani tetapi petani adalah profesi yang bisa melahirkan banyak sekali orang-orang yang luar biasa Banyak sekali presiden lahir dari keluarga petani Banyak sekali pejabat lahir dari keluarga petani Banyak sekali orang-orang hebat lahir dari keluarga petani So pertanyaan terbesar dalam diri teman-teman semua adalah Apakah anda hanya akan merenungin kesalahan hidup anda Apakah anda hanya akan menyalahkan keadaan dan anda tidak pernah konsisten dalam pekerjaan anda Ketika anda ingin menjadi orang besar ketika anda ingin menjadi orang hebat maka mulai sekarang Coba tentukan putuskan siapakah diri anda dan ingin dikenang menjadi seperti apa anda dan apa komitmen anda terhadap apa yang anda lakukan untuk masa depan anda Putuskan itu dari sekarang dan tetapkan itu dan komitmen suka duka dijalanin Mau lama mau sebentar mau susah mau seneng jalanin itu maka anda akan menjadi orang hebat Apapun yang anda lakukan banyak orang menjadi orang hebat dengan menjadi seorang penjual bakso Banyak ya Pebinis-pebinis bakso yang akhirnya menjadi milioner banyak sekali Orang jualan mie ayam sukses besar banyak Jualan ayam goreng sukses besar banyak Jualan nasi goreng sukses besar banyak sekali Banyak sekali orang yang bisa sukses dalam bidang apapun Anda mau bisnis laundry itu kemungkinan bisa sukses Anda mau travel bisa sukses Anda menjadi sopir taksi Tapi kemudian anda punya puluhan bahkan ratusan armada taksi itu banyak sekali Apapun yang anda lakukan anda berhak untuk sukses dan anda pasti sukses selama anda konsisten di situ Tapi ketika isinya anda itu hanya mengeluh, 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 mengeluh saja Dan hanya menyalahkan keadaan atau menyalahkan orang lain Maka stop Jangan pernah bermimpi untuk menjadi orang sukses Sukses adalah orang yang konsisten Konsisten itu mau lama, mau sebentar Tetap dijalanin Mau suka, mau duka Tetap dijalanin Dia meyakini tentang apa yang dia lakukan Mungkin Keyakinan terbesarnya adalah Kalau bukan saya yang sukses Maka anak saya nanti keturunan saya yang akan melanjutkan sukses saya Itu yang diyakinin adalah Orang-orang tua kita yang menjalani profesi sebagai seorang petani Saya sendiri terlahir dari keluarga petani Dan sampai hari ini orang tua saya, kakek, nenek saya itu masih petani Sampai dengan detik ini umurnya sudah hampir 90 tahun Masih dengan suka cita menjalani sebagai seorang petani Dan gak mau gitu loh diajak ke rumah Karena mencintai gitu loh Karena beliau sadar dari profesi itulah dia bisa mengelahirkan anak-anaknya Yang akhirnya kemudian bisa menjadi ini, bisa menjadi ini, menjadi ini Ini rasa kecintaan itu Yang dibutuhkan ketika Anda ingin bahagia Dan ingin menjadi seorang yang sukses luar biasa dalam kehidupan Anda Ketika Anda hari ini tidak mampu mencintai pekerjaan Anda Maka jangan mimpi untuk sukses sebaiknya Anda berhenti melakukan itu Dan Anda tidur saja seharian selesai Karena percuma Percuma Anda bekerja di bidang apapun So buat teman-teman inilah komitmen saya Untuk terus mencintai apa yang saya lakukan Hari ini saya mencintai profesi saya Saya menjalani semua dengan suka cita Kenapa? Selama kita melakukan sesuatu Selama kita berniat untuk membantu, memudahkan banyak orang Kita memberikan inspirasi banyak orang Maka saya percaya bahwa suatu ketika keajaiban itu akan datang Dan teman-teman tahu saya bikin video-video seperti ini di Youtube Sudah lebih dari 10 tahun yang lalu ya Pada saat itu tidak ada Youtuber Tidak ada orang melihat sesuatu di Youtube Tidak ada gitu, bahkan keluarga saya sendiri juga Ngapain sih teriak-teriak tiap hari, tiap pagi gitu ya Kurang kerjaan amat gitu Saya pernah dalam perjalanan dari Kalso ke Kalteng gitu ya Lagi di perjalanan gitu tuh Eh berhenti-berhenti saya minta sama sopir saya Berhenti-berhenti dulu gitu kan Wah istri saya juga Ngapain sih gitu-gitu kan Saya langsung ngambil tripod, ngambil kamera Terus kemudian rekaman di pinggir jalan gitu Ngapain sih gitu kan Getepuk-getepuk gitu kan Ya waktu itu Waktu itu belum ada orang Youtuber Belum ada orang Bahkan saat itu saya tidak tahu Kalau suatu ketika Youtube itu akan menjadi trend Suatu ketika Youtube itu akan membayar orang yang bikin video-video Atau membuat konten-konten di dalamnya Ya baru setelah 5 tahun saya tahu Oh ternyata Kita taruh video di Youtube itu kita bisa dibayar tau Tapi pada saat saya membikin video saya Saya tidak tahu ada bayaran dari Youtube Ketika kita bikin Youtube Gak ngerti teman-teman Ya Jadi so buat teman-teman semua Ketika Anda benar-benar ingin menjadi orang yang luar biasa Ingin menjadi orang yang dasar Maka konsisten lah melakukan itu Tetapi konsisten melakukan sesuatu yang Anda harus jeli melihat masa depan Jangan cuma mohon maaf nih sekedar ngejar Ngejar enaknya doang gitu ya Ya saya salut dengan petani Petani itu konsisten tapi dia tahu bahwa Petani itu profesi yang tidak mungkin tergerus oleh zaman Selama orang masih butuh makan Orang masih butuh petani Udah titik So teman-teman semua hari ini Saya ingin memastikan Anda semua tetap bahagia Saya ingin memastikan Anda semua tetap luar biasa Maka konsisten dalam pekerjaan Anda apapun profesi Anda sekarang Tapi jangan lupa bahwa sekarang Anda hidup di era teknologi Era teknologi Anda harus menguasai teknologi Anda harus mampu melihat teknologi sebagai sesuatu yang wow Sebagai sesuatu yang luar biasa Itu kalau Anda ingin bertahan sekarang dan sepanjang masa Tapi ketika Anda mengesampingkan teknologi selesai Hanya masalah waktu Anda akan tergerus juga gitu loh So buat teman-teman semua Saran saya adalah terus tingkatkan pengetahuan Anda Terus bergabung dengan orang-orang yang luar biasa Terus berpikir positif Kumpul sama orang-orang hebat Terus ikutin seminar-seminar Training-training Sesuatu yang bisa membuat diri Anda terus menjadi lebih baik Itu penting Ingat Yang kekal dalam kehidupan kita adalah perubahan Ingat Yang kekal dalam kehidupan kita adalah perubahan Perubahan tentang apapun Gaya hidup berubah Cara berkomunikasi berubah Ingat dulu itu bikin siaran langsung itu hanya TV-TV yang punya uang gitu loh Untuk membuat sebuah siaran langsung itu biayanya mahal sekali teman-teman Televisi itu menyiarkan siaran langsung Butuh reporter, butuh ini Dan sekarang setiap orang bisa siaran langsung Saya seperti ini pagi hari ini Saya masih santai seperti ini di rumah Saya bisa siaran langsung Bisa dilihat dari banyak orang dari seluruh dunia Sekarang itu orang itu bisa terkenal mendadak dengan Youtube Orang itu bisa terkenal mendadak dengan Facebook Dengan Instagram Mudah sekali teman-teman So tugas Anda adalah Menciptakan konten-konten kreatif Yang bermanfaat buat banyak orang Semakin Anda bisa menciptakan sesuatu Yang bermanfaat buat banyak orang Maka Anda punya potensi menjadi orang Luar biasa dasyat Jadi so buat teman-teman semua Jangan pernah berhenti untuk terus belajar Jangan pernah berhenti untuk berubah Berkumpulah sama orang-orang hebat Dan belajar melihat sesuatu jangka panjang Jangan hanya jangka pendek saja Ya banyak orang terjebak Untuk hanya mikirkan sesuatu jangka pendek saja Bahkan ini kesalahan terbesar Ini catat Kesalahan terbesar manusia Zaman sekarang nih teman-teman Belum apa-apa dia sudah berpikir Bertanya tentang apa Yang saya dapatkan Baru melakukan sesuatu Kerjasama dengan orang Sudah mikir Saya dapat apa Gitu loh ya Kalau belum apa-apa Anda sudah berpikir Saya dapat apa Selesai Maka Anda itu bergaul dengan siapapun Anda tidak akan pernah damai Tidak akan pernah lama Dan Anda akan dimusuhin orang Karena dikit-dikit nanya Saya dapat apa Dikit-dikit nanya Saya dapat apa Dikit-dikit nanya Saya dapat apa Saya dapat apa Pertanyaannya adalah Apa yang bisa Anda persembahkan Pada orang lain Kalau Anda hebat Buktikan Bukan cuma nonton doang Kalau Anda hebat Buktikan Anda bisa ngapain sih Gitu loh Kalau misalkan Anda itu Kerjasama dengan saya Saya itu dapat apa sih Dari Anda Gitu loh Anda itu bisa memberi Kontribusi apa sih Kepada kelompok Anda Itu penting Catat Jadi jangan tanyakan Kepada apa yang Anda Akan dapatkan Tapi apa yang bisa Anda Berikan Ingat Hidup di muka bumi ini Sudah ada yang ngatur Tuhan yang maha kuasa yang mengatur Segalanya Ketika Anda sudah berbuat Baik Anda itu menjadi orang Yang bermanfaat Buat banyak orang Ingat Gusti Allah Tidak pernah tidur Tuhan itu tidak pernah tidur Tuhan itu mencatat Apa yang dilakukan Oleh hambanya Seberapa banyak Kemanfaatan Anda Terhadap orang lain Maka disitulah Kunci dari Rejeki Anda Ketika Anda hanya Bermanfaat untuk Diri Anda sendiri Atau teman Anda Ya Rejeki Anda hanya Segitu-segitu saja Gitu loh Semakin banyak orang Mendapatkan manfaat Dari ide Anda Dari diri Anda Dari kreativitas Anda Maka disitulah Akan mencerminkan Seberapa banyak Rejeki yang Anda Terima Ketika Anda Bermanfaat untuk Empat orang Ya rejeki Anda Untuk empat orang Itu saja Ketika Anda Bermanfaat untuk Sepuluh orang Ya rejeki Anda Sepuluh orang Itu saja Kalau Anda bisa Bermanfaat kepada Seribu orang Sepuluh ribu orang Seratus ribu orang Satu juta orang Atau berjuta-juta orang Maka Anggap saja Satu orang menyumbangkan Rejeki satu rupiah saja Maka ada sekian juta Rejeki yang akan Anda dapatkan So buat teman-teman semua Saya mencintain teman-teman semua Kenapa saya hari ini Bikin video Bikin Youtube Bikin Instagram Dan sebagainya Dan saya keliling seminar Keseluruh Indonesia Thank you Buat teman-teman di Sumatera Alhamdulillah Sumatera saya sudah kunjungin Saya sudah keliling Mulai dari Lampung Sampai ke Aceh Sampai ke Medan Sampai ke Pekanbaru Jambi Bengkulu Padang Palembang Semua Sumatera saya sudah datang Di Belitung saya sudah datang Teman-teman Tidak ada niat lain Saya hanya pengen memastikan Bahwa saya punya sahabat Di seluruh Indonesia Saya punya relasi Saya punya relasi di seluruh Indonesia Saya sudah punya partner Di seluruh Indonesia Saya punya orang yang merasakan manfaat Dengan adanya diri saya Di seluruh Indonesia Saya pengen menginjakkan kaki Dari Sabang sampai Merah Oke Jadi buat kota-kota lain Tunggu Saya akan datang ke kota Anda Saya hanya pengen memastikan Teman-teman bahwa Saya pengen Memberikan secercah arti Pada kehidupan ini Saya hanya berpikir bahwa Didi Kamu besok bisa mati loh Itu kata-kata yang saya uncapkan Di depan cermin Ketika saya bercermin tiap pagi Didi Kamu besok akan menjadi bangkai Didi Kamu besok bisa terkaku Terkulai Kamu gak mampu apa-apa lagi Saat itu Berapa banyak Orang yang kehilangan kamu Berapa banyak Orang yang Mendapatkan manfaat Dari diri kamu Itu yang saya tanyakan Pada diri saya Tiap pagi So Setiap hari saya berpikir Apa yang bisa saya berikan Kepada teman-teman semua Apa yang bisa saya persembahkan Kepada teman-teman semua Keyakinan saya Hari ini adalah hari terakhir Dalam kehidupan saya Keyakinan saya Didi besok mati Didi nanti sore mati Didi lima menit lagi mati Itu keyakinan saya Teman-teman Jadi so Apapun kata orang Yang dikatakan orang di luar sana So what Tidak ada pikiran Saya mati Saya tidak tahu Seberapa banyak orang Yang akan Merasakan Kehilangan saya Saya tidak tahu Seberapa banyak orang Yang akan menangiskan Kepergian saya Saya tidak tahu Tugas saya adalah Terus Melakukan apa Yang bisa saya lakukan Tugas saya adalah Memberikan apa Yang bisa saya berikan Kepada teman-teman semua Saya tidak pernah berpikir Saya bikin video seperti ini Saya dapat apa Saya tidak pernah berpikir Saya nulis status itu Saya dapat apa Tapi Alhamdulillah Tiap hari Kemarin ada salah satu Rekan agen asuransi Yang closing 27 juta Dengan aplikasi yang Saya pernah berikan Kepada beliau 6 bulan yang lalu Ikut training saya Di Jogja 6 bulan yang lalu Kemudian kemarin Laporan Pak Didik Terima kasih Saya closing 27 juta Ini berikan aplikasi yang Pak Didik Menurut alat kesehatan Alat kesehatan Saya komitmen Saya akan datang ke semua kota di Indonesia Dari Sabang sampai Merauke Sumatera Alhamdulillah Saya sudah berkunjung ke semua kota di pulau Sumatera Target saya ini pulau Jawa Kemudian Bali Kemudian Lombok Kemudian Sulawesi Kemudian Irian Teman-teman Saya akan datang sampai ke Merauke Tujuan saya bukan apa-apa Saya tidak pernah punya target Saya harus ketemu berapa orang Saya ketemu 5 orang Saya bahagia Saya ketemu 20 orang Saya bahagia Saya ketemu 100 orang Saya bahagia Alhamdulillah Bahkan kemarin Thank you buat teman-teman semua Di Belitung Ada lebih dari 400-500 orang Bisa bertemu dengan saya Satu kebahagiaan yang luar biasa Satu Satu hal yang Mengharukan bagi saya Ada begitu banyak orang-orang yang Luar biasa Kemarin barusan dari Magelang Teman-teman luar biasa sekali Respon dari teman-teman semua Di Kendal Di Ungaran teman-teman Dan Seolah hari Sabtu besok Saya akan seminar di Semarang Saya tidak pernah punya target Berapa orang yang harus ketemu dengan saya Saya tidak pernah punya target Saya harus Sekian Tidak pernah Target hanya satu Bahwa saya Besok bisa mati Dan hari ini Saya akan pastikan Memberikan yang terbaik Kepada siapapun itu Karena saya percaya Reziki Allah yang sudah atur Saya percaya bahwa Sudah ada yang mengatur Segala sesuatunya Dan Alhamdulillah Setiap saya datang ke setiap kota Saya datang ke Palembang Saya datang ke Jambi Saya datang ke Aceh Alhamdulillah disambut luar biasa Dengan teman-teman semua Bahkan sampai terharu saya Sampai Kemarin Belitung Teman-teman di Belitung Thank you Sampai ngantar ke bandara Sampai berapa mobil Saya tidak pernah meminta itu Saya tidak pernah Ya monggo Kalau Anda hari ini mencintai pekerjaan Anda Maka percaya saya Tuhan akan mengatur Reziki terbaik Buat Anda Tapi ketika Anda terus mengeluh Mengeluh dan mengeluh saja Tuhan tidak suka dengan hambanya Yang suka mengeluh Pasti bermanfaat Saya Didik Mulato Selamat pagi Dan salam Dahsyat